intinya saya bilang ayo teteh ikut aku aja ketika berbagi teteh bareng-bareng sama aku itu akan lebih bermanfaat amin daripada ya yang namanya dunia entertainment abis saya gak tega banget gitu seorang dipa yang bener-bener emang berbagi ya sudah biarkan lah intinya saya bilang ayo teteh ikut aku aja ketika berbagi teteh bareng-bareng sama aku itu akan lebih bermanfaat amin daripada ya pokok 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 belum mungkin karena kemarin kita ketemu di tv ya jadi ngomong-ngomong dan keakhir oke biar ketuk hatinya ikut sama teman-teman awalnya mas saya bilang mak kok kok kan arsitek kok kan harus cari nama dong kok 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 terkenal ke rumahku yukon itu sempadadan ini ntar pokoknya di perjalanannya pak hanya ke rumah deh beliau ini kamar anak saya masih belum didesain gitu gua hanya didesain sama betul saya bilang kok aku punya pelakon kok kok mau sumpah gak beliau nya gak ada pertama beliau nya gak ngomong kasih duit pak langsung saya itu langsung ke mall sendiri mau butuh apa aja sih kok butuh beras ribu butuh beras kita betul gula seribu eh beliau nya beli mas jadi ya kayak gitu dan ada beberapa teman-teman pengusaha yang lain yang tidak mau disebut namanya ini total berapa nih total ini total ini total pendapatan total pendapatan tapi tadi rupanya bilang pencitraan itu dari siapa ya adalah yang namanya orang-orang otomatisnya disini gak gak terima gitu gak apa-apa memang kita pencitraan kok ya kan yang bersedekai itu boleh tera-terangan dan boleh bersembunyi tergantung niatnya kan kalau misalkan kita disuzonin yang disuzonin ya gak pas salah justru malah yang nyinyir itu udah ngasih apa karena masyarakat kita saat ini tidak butuh sodako mulut tapi sodako beras, gula, minyak dan yang lain-lain untuk kebutuhan mereka artis juga nih ya biasalah semakin tinggi pokok pasti banyak banyak liku-liku ya mas kan udah biasa mbak ya intinya sambung doa buat saya ya saya tuh orangnya gampang cepet emosian pak ya jadi saya tuh pingin bisa mengontrol diri saya dengan bayi karena sedikit saja udah dicolek mengenai orang tua atau yang tidak saya lakukan terkadang saya tersulut emosinya gampang ini ya mudah-mudahan saya jadi orang yang sabar susah ya pak kami ke depannya akan mengadakan naca seperti hari gak sih? ke depan ke depannya kami sudah mempunyai kegiatan mas yang paling utama adalah setiap satu minggu kami selalu door to door ke tempat saudara-saudara kita yang membutuhkan ya kalau misalkan ada teman-teman yang baik hati mi, aku wartawan mi aku mau ngasih seribu rupiah gak apa-apa sebenarnya ibaratnya seperti itu jadi kami siap siapapun itu berhak untuk untuk memberi walaupun nanti pada akhirnya kembali lagi ibaratnya seperti itu jadi gak ada masalah jadi dalam satu minggu kegiatan kami adalah kan aku tiap dua minggu kan gajian dari TV makanya aku pakai kegiatan seminggu sekali aku door to door gitu karena kalau langsung aku setiap hari goblok juga karena tim baik hati itu anak-anak muda mas yang belum berpengalaman bapak yang masih kuliah tapi mereka sangat positif sekali dan mendukung kegiatan ini tapi survei dulu gitu oh survei ya itu tadi aku nyuruh anak-anak jadi ada macem-macem ada alam ini anak-anak muda ini semua dari baik hati ayo mas ikut gini-gini dari mahasiswa macem-macem ada Trisaki ada ini saya kumpulin memang mau mahasiswa mana mana KTPnya mana saya mau lihat gitu jadi daripada mereka ngongkrong ngopi gak jelas mendingan ikut kita kadang mereka bawa sendiri berasnya bilang saya mau bawa beras ya bawa-bawa jadi memang rumah saya rumah saya yang lama memang saya khususkan buat temen-temen yang memang ya untuk di baik hati oke